Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Bo Sidik Pangarso kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta siang ini. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Valentina Chelsea dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Chelsea, bagaimana hasil dari sidang tuntutan, Bo Sidik Pangarso? Ya, dari sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Bo Sidik Pangarso tadi sudah selesai, sekitar setengah satu siang tadi, yang mana tadi dalam persidangan ada beberapa tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang pertama adalah dalam persidangan, JPU ini menyebut bahwa Bo Sidik Pangarso ini telah terbukti bersalah dan menerima suap ataupun gratifikasi sebesar lebih dari 10 miliar rupiah dari beberapa pihak, yang mana jumlah ini pun diberikan dalam bentuk uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Dan penerimaan uang ataupun gratifikasi suap ini dari PT Humpus Transportasi Kimia atau HTK, seperti orangnya tadi disebutkan ada Taufik Agustono, kemudian ada Asti Winasti, kemudian juga Bo Sidik Pangarso ini disebutkan juga menerima uang dari rekannya yakni Indung Andriani. Selain itu juga JPU tadi juga menuntut bahwa Sidik Pangarso untuk tuntutan 7 tahun penjara dengan denda 300 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara dan meminta bahwa Sidik Pangarso untuk mengembalikan uang yang belum dikembalikan dari suap tersebut, ya ini sebesar 52 juta rupiah. Kemudian JPU juga meminta Majelis Hakim ini untuk tidak mengabulkan permohonan Justice Kolaborator karena tidak sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung. Namun tadi JPU juga menyebutkan bahwa Sidik Pangarso ini telah berkooperatif, begitu kemudian telah mengikuti persidangan dengan baik, dan telah mengakui kesalahannya dalam kasus ini, maka itu juga akan menjadi pertimbangan dari JPU untuk meringankan tuntutan yang diberikan. Dan berikut kita simak bersama tuntutan dari Jaksa Penutut Umum Ihsan Fernandi. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana dendera sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tiga, membayar uang pengganti sebesar 52 juta rupiah, 95.965. Kami ulangi, membayar uang pengganti sebesar 52 juta, 95.965. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, dan waktu satu bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta penerbangan dapat disitu oleh Jaksa dan dilangkut menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mencukupi pidana penjara selama satu tahun. Ya, dan tadi setelah pembacaan tuntutan, bahwa Sidik Pengarsu ini juga mengungkapkan kekecewaannya atas tuntutan dari Jaksa Penutut Umum, karena merasa dirinya ini tidak cukup begitu, karena sudah berkooperasi dengan pihak Majelis Hakim, kemudian juga pihak JPU, dan nantinya persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 20 November, mendatang dengan agenda pembelaan. Dade. Ya, Chelsea, lalu bagaimana jalannya sidang lanjutan mantan ketua umum P3, Roma Hurmuzi? Dade, untuk sidang lanjutan dari Roma Hurmuzi, mantan ketua umum P3, ini masih digelar di pengadilan Tipikor Jakarta, yang mana agenda sidang kali ini aja masih sama dengan agenda sidang sebelumnya, yaitu pembacaan ataupun menghadirkan beberapa orang saksi, keterangan saksi, dan jika pada sidang sebelumnya ini menghadirkan 4 orang saksi, untuk hari ini, siang ini, dihadirkan ada 5 orang saksi, yang mana 5 orang ini terkait dalam atas kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang mana tadi hingga pukul 15.00 ini sudah ada 2 saksi yang sudah memberikan keterangan terkait dirinya sebagai panitia seleksi di Kakanwil Kemenang Jawa Timur, salah satunya adalah Muhammad Nurkholi, selaku sekjen dari panitia seleksi jabatan Kemenang Jatim, kemudian ada Aulia Mutahkim sebagai pansel atau analis kepagawaian dalam seleksi jabatan di Kemenang Jatim, dan tadi pihak dari Majelis Hakam ini menanyakan pertanyaan seputar mengapa panitia seleksi ini bisa meloloskan Haris Hasanuddin yang juga sudah menjadi tersangka, dan mengapa tetap meloloskan begitu tetap melantik Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenang Jatim, padahal sudah ada peringatan dari KASN. Demikian tadi. Valentina Chelsea, terima kasih.